Siapa yang tak mengenal Adolf Hitler, pemimpin resim fasisnya terbesar dalam sejarah dunia ini adalah sosok yang paling krusial yang disebut sebagai pembicu utama terjadinya perang dunia kedua yang menyebabkan jatuhnya jutaan korban jiwa. Ketika Amerika akhirnya berhasil mengenalkan perang tersebut, pencaharian terhadap jasad Fidler dilakukan dengan begitu gencar oleh pasukan Amerika dan para sekutunya. Namun sayangnya jasad Adolf Hitler yang diberitakan oleh sejumlah pihak telah meninggal dunia dengan cara bunuh diri ini tak pernah ditemukan. Namun apakah misteri menghilangnya jasad Hitler ini akan terus menjadi tanda tanya? Tentu saja tidak karena baru-baru ini telah ditemukan suatu bukti baru yang sangat valid dari seseorang yang berada di samping Hitler pada detik-detik kematiannya. Bukti ini tentu saja melayarkan fakta baru yang tak bisa ditolak begitu saja. Jadi seperti apa fakta sejarah yang sebenarnya terjadi? Mana detik-detik akhir kehidupan Hitler? Dan mengapa jasadnya tak pernah ditemukan? Mari kita bahas. Halo semua, selamat datang kembali ke Alex Pandang Channel. Dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silahkan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten merarik lainnya. Thank you. Bagaimana pemimpin nasi yang terkenal paling bengis ini meninggal? Dan mengapa ada banyak misteri seputar kondisi jenazah setelah Hitler ini bunuh diri? Kita tentu telah banyak mendengar kisah, pengakuan, dan bahkan film-film dokumenter yang mencoba menggambarkan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan jasad San Pedro tersebut. Peragam versi tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan jasad Hitler tersebut terus menjadi misteri hingga bertahun-tahun. Ada yang mengatakan jasadnya tersebut tertimbul dari runtuhan bangker akibat dibom oleh pesukan sekutu. Ada pula yang mengatakan tubuh Hitler ini sebenarnya disembunyikan oleh para loyalis tentara Jerman yang setia pernah Hitler. Yang lain mengatakan kalau jasadnya diselamatkan oleh pingat rusiat. Tapi ada juga yang paling sinting adalah munculnya beragam teori konspirasi yang mengatakan kalau Hitler ini sebenarnya tak pernah mati melainkan kabur lalu mengganti identitasnya. Ada banyak yang mengklaim kalau mereka pernah melihat Hitler di berbagai negara bahkan sampai ke Argentina dan Olympia. Namun semuanya itu hanyalah teori konspirasi yang tak pernah ada ujungnya. Perihalnya semua cerita dan narasi itu dibangun hanya berdasarkan dugaan yang bukti-buktinya terlalu lemah. Sebab orang-orang yang benar-benar berada di sekeliling dari Hitler ini sebelum ia meninggal juga ikutan Raib guys. Ada yang ikut mati bunuh diri, ada yang mati setelah berjibaku melawan gemukuran sekutu yang hendak mengepung bangker tempat peleka bersebunyi itu ada pula yang melarikan diri lalu menghilang begitu saja tanpa jejak. Tetapi semua cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan jasad Hitler akhirnya mulai menemukan titik terang. Ketika sebuah pengakuan dan catatan pribadi seseorang yang terbukti berada di samping Hitler pada detik-detik kematian St. Fuhrer akhirnya ditemukan. Saksi sejarah ini adalah seorang wanita bernama Kate Hauserman. Nama Kate bertahun-tahun tak pernah terjamak oleh pihak manapun yang menyelidiki misteri menghilangnya jasad Hitler kecuali Rusia. Kate kala itu bukanlah pendukung nasi yang setia. Ia ternyata adalah seorang Jerman berdarah campuran Rusia yang begitu dipercaya Hitler di masa-masa akhir kehidupan Hitler. Kate merupakan penerjemah khusus Hitler yang selalu menemani Hitler ini dalam setiap kunjungan kenegaraannya khususnya ke Rusia untuk bertemu Stalin. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dokumen-dokumen rahasia Stalin yang menuliskan kalau Kate ini ada di dalamnya. Keberadaan Kate di samping Hitler memang banyak diperdebakan. Perihalnya Kate ini diduga adalah agen sekaligus mata-mata Stalin. Ia memang pernah diminta secara diam-diam oleh pihak Soviet kala itu untuk membantu mengidentifikasi penemuan kini yang diduga adalah milik Hitler. Tetapi kemudian namanya ini tak pernah lagi disebut. Ia sepertinya ditahan dan dirahasiakan oleh pihak Soviet selama bertahun-tahun guys. Barulah setelah Soviet ini runtuh di tahun 90-an Kate ini akhirnya bisa pulang ke Jerman. Ia lalu meminta kepada anak cucunya untuk menyerahkan semua catatan pribadinya ke pihak berwenang di Jerman apabila ia meninggal. Dan pengakuan Kate dalam buku catatan ini pun langsung akhirnya di-crosscheck dengan seluruh catatan sejarah milik juru kamera pribadi Hitler yang bernama Heinz Linnell dan juga pilot pribadi Hitler yang bernama Heinz Wald. Dan terbuktilah jika informasi Kate ini adalah bukti yang tak bisa disangkal. Hitler dipastikan benar-benar meninggal karena bunuh diri di dalam bakkernya itu bersama Eva Braun kekasihnya yang baru saja dinikahi si Hitler ini satu hari sebelum dia bunuh diri guys. Dan catatan dari Kate Houselman ini akhirnya disimpan di dinas rahasia atau CIA-nya Jerman guys. Hari ini kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi kepada Hitler sehingga akhirnya jasadnya ini memang tak pernah bisa ditahukan. Jadi menurut apa yang ada di dalam huku catatan pribadi Kate ini mengetahui bahwa dirinya telah kalah dan penangkapan atas dirinya tak bisa lagi terhindarkan. Si Adolf Hitler ini akhirnya dilaporkan mengambil nyawanya sendiri di bakker bawah tanah di kota Berlin pada tanggal 30 April 1945. Kematiannya itu ternyata memicu munculnya beragam efek dan konsekuensi yang nantinya akan membuat Jerman ini perantakan guys. Para pendukungnya berebut untuk melarikan diri agar bisa menghindari hukuman mati yang menanti mereka. Sehari sebelum Adolf Hitler dan Eva Braun ini berangkat ke bakker mereka Hitler ini memberitahu ajudannya yang bernama Martin Bormann bahwa dia dan Eva harus dikremasi secepat mungkin apabila sudah bunuh diri. Sehingga tubuhnya ini tidak akan pernah bisa diambil oleh para sekutu yang menang perang katanya. Sekelompok petugas untuk menghancurkan tubuh Hitler pun dipersiapkan guys. Jadi memang Hitler ini benar-benar anti sama Amerika ya. Dan setelah memberikan beberapa hujanan terakhir kepada orang-orang yang setia kepadanya Hitler dan istrinya ini pun bunuh diri guys. Jadi menurut catatan dari si Kate ini Hitler ini menembakkan pistol ya ke arah kepalanya. Lalu kemudian si pasangannya ini juga ikut bunuh diri tapi bukan menembak diri tapi dia minumnya cyanida. Jadi dia mati keracunan hanya satu atau dua jam setelah dia meminumnya. Namun sialnya ya guys setelah Hitler dan kekasihnya ini meninggal muncul masalah baru nih pasukan penjadanya baru menyadari kalau ternyata mereka ini tak punya bensi. Ini segera memicu kehebohan ya diantara para petugas. Tentara Rusia sudah begitu dekat dengan bangkar mereka. Jadi mereka ini tidak memungkinkan lagi untuk mengambil bahan bakar di tempat lain yang terdekat. Satu-satunya pilihan adalah menyedot bensi dari mobil-mobil rusak yang tertibun batu dan tanah akibat serangan bom pesawat musuh di bangkar bawah tanah mereka. Dengan usaha yang maksimal mereka akhirnya menempatkan 200 liter bensin guys. Bensin tersebut kelihatannya cukup banyak. Tetapi rupanya tidak menurut Kate. Perihalnya, sopil Hitler yang bernama Erich Kempka dan Ajo dan Hitler Otto Gunter ini ternyata menempatkan jasadnya Hitler dan istrinya ini di halaman terbuka yang ditaruh di sebuah wadah yang terbuat dari aluminium. Jadi kayak tempat tidur tapi bentuknya tuh aluminium. Dan gak ditutupi apa-apa. Akhirnya tubuh dari si Hitler dan Kate ini juga ikut tertibun debu dan abu yang ada di sekitar mereka karena lagi pas ada perang. Jadi ada bow, ada granat, dan segala macam. Makanya tubuh Hitler ini ikut tertibun debu dan abu guys. Itulah sebabnya 200 liter bensin itu tidaklah cukup. Dengan mengendap-endap, si Kate ini melaporkan bahwa loyanis Hitler lainnya perusaha mencari kayu-kayu reruntuhan agar mereka bisa jadikan kayu api, juga kain-kain bekas. Lalu dipaksa untuk dutup ke tubuh Hitler supaya ketika mereka bakar itu bisa benar-benar haus guys. Ternyata guys, setelah semua bensin itu habis, kayunya juga habis, tahu-tahu tubuh Hitler ini belumlah habis dan bakar seutunya. Akhirnya mereka panik nih dan mereka harus berupaya untuk mencari bensin lagi agar bisa menunjukkan proses pembakaran tubuh Hitler dan Eva pada sore hari nanti. Setelah mereka akhirnya selesai mengumpulkan dan menyevakuasi sisa-sisa tubuh Hitler di sore harinya itu, kemudian mereka akhirnya menggali sebuah parit dangkal di samping bangker pesebunyian tersebut dan akhirnya mereka memasukkan nih sisa-sisa tubuh Hitler dan Eva Braun guys. Nah saat sisa-sisa tubuh Hitler dan Eva ini dipugurkan, ternyata mereka tidak sendirian. Mereka juga dipugurkan bersama dua anjing peliharaan mereka. Jadi rupanya si Hitler ini menurut Kate sebelum meninggal, dia mengatakan pada seluruh orang-orang kepercayaannya bahwa Hitler ini tidak tega kalau nanti setelah ia mati anjingnya itu diadopsi oleh paraskutu atau ngusuh-ngusuhnya. Jadi kedua anjingnya ini juga ikut dibunuh dan dibakar terlebih dahulu. Nah fakta yang ada di dalam tulisan tangan dan pengakuan dari Kate ini akhirnya membuka tabir baru bagi sejarah dunia bahwa itulah kenapa jasad dari Hitler ini tak pernah ditemukan. Ya karena memang sudah habis terbafkar guys. Ini kan serem banget ya si Hitler ini. Nah kemudian di dalam catatan Kate ini juga ia menceritakan ada fakta mengerikan lainnya guys. Jadi kata Kate setelah mendapat informasi bahwa Hitler dan istrinya telah tewas bulu diri lewat radio gerbil seorang tangan kanan dari Hitler bersama istrinya Magda ini juga ikut melutuskan bahwa mereka tidak hanya akan membunuh diri mereka sendiri seperti Hitler tetapi juga mereka membunuh keenam anak mereka yang masih kecil-kecil. Wow ini ngeri banget ya. Nah kenapa si Magda ini meyakini bahwa anak-anaknya juga tidak akan selamat lalu ia membunuhnya? Sebab ia percaya kalaupun mereka lolos nanti katanya si Magda ini rupanya-rupanya meyakini kalau nanti anak-anaknya ini akan menerita ceolohan seumur hidup mereka. Wow. Jadi pada malam hari 1 Mei itu si anak-anaknya Kate ini disuruh tidur nih sama ajudannya lalu kemudian mereka sutik morfi ketubuh anak-anaknya dan mereka ini lumpuh dan setengah sandar dan di saat itulah si Magda ini nyuapin kapsul cyanida ke masing-masing anak-anaknya. Wow. Ini kok ngeri balet ya ada orang tua kayak begini. Nah setelah itu si Magda ini bersama ajudan dan juga suaminya ini pergi ke taman kota ditemani ikanselir mereka dan juga banyak pejabat nasi lainnya. Mereka semua ini mengikuti jejak Hitler dengan melakukan bunuh diri masal guys dengan meminum racun cyanida bersama-sama. Wow. Dan akhirnya jasad mereka ini ditemukan oleh pasukan seputu dan juga Rusia 72 jam kemudian. Nah itulah cerita sebenarnya tentang bagaimana si Hitler ini menghabisi hidupnya sendiri dengan cara yang tradis menurut cerita dari si Kate ini yang menurut saya sih ini konor banget ya tapi itulah fakta sejarah. By the way materi ini saya dapat dari BBC ya kalian bisa cross-check dan ajari sendiri semoga bisa menjadi pengantauan yang baru bagi kita semua. Nah bukti-bukti dari Kate ini memang dipercaya oleh orang-orang Jerman adalah sebuah kebenaran karena ternyata setelah di cross-check ya dengan catatan beberapa orang dekat Hitler lainnya ya memang seperti itulah kejadiannya. Fakta ini menguktikan bahwa ada sebuah penelitian ya zaman dahulu itu ada ahli itu didadangkan untuk pecek nih ada tubuh yang terbakar mereka temukan di dekat bangkar itu kemudian mereka ngambil giginya dan mereka cocokan ya mereka mengatakan bahwa ini adalah gigi Hitler dan cerita dari Kate ini akhirnya sejurus nih atau sejalan dengan apa yang terjadi di masa lambau jadi Pian Jerman benar-benar meyakini kesaksian atau catatan catatan pribadi Kate ini adalah sebuah kebenaran bagaimana menurut kalian itulah misteri detik-detik apa yang sebenarnya terjadi dengan Hitler di saat-saat ia hendak bunuh diri dan mengapa tubuhnya tak pernah ditemukan putih hingga saat ini oh iya sebelum saya tutup konten ini kalian mau saya bikin cerita tentang apa lagi biar saya bisa feedback ya biar nanti Cial ini semakin menghibur dan memberi pengetahuan kepada kita terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di button berikut bye